Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ibu Nini Ya, selamat pagi anak-anak Pagi, pagi Ibu Pagi yang cerah ini secara hati Ibu Karena melihat wajah-wajah kalian yang ganteng-ganteng Yang cantik-cantik ya Gimana kabarnya? Baik Ibu, Alhamdulillah Kok gantengnya dua, kan gantengnya ada tiga Ibu Oh iya, disini yang ganteng ada tiga ya Ganteng-ganteng-ganteng ya Iya, benar Iya, benar Ibu Iya, cantiknya harus tujuh kali Iya, betul semuanya ganteng dan cantik Gimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah baik juga Isep Isep semangat sekali ya hari ini ya Iya, benar Mau ketemu Ibu Nining ya hari ini Nah Kalian harus jaga kesehatan ya Karena sekarang itu musim pancaroba Apalagi di... Nah, kemudian Karena kesehatan itu hal yang utama Jadi, kalian harus jaga protokol kesehatan Ya Isep ya Iya Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Kita berdoa terlebih dahulu Silahkan Isep dipimpin doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk hari ini hadir semua enggak Susi? Hadir semua Ibu Iya, Alhamdulillah hadir semua ya Nah, baik Sebelum pembelajaran Untuk materinya Ibu akan share screen dulu ya Sudah ada belum? Ada, Ibu Sudah, Ibu Sudah? Sudah Sudah Nah Sudah Kalau sudah ada kita mulai ya Untuk pembelajaran hari ini Kita menentukan penyelesaian Masalah kontekstual Sistem persamaan linier Tiga variabel Yaitu dengan metode gabungan Kemudian Sebelum kita ke materi hari ini Ibu mau bertanya dulu nih Apakah yang dimaksud dengan Sistem persamaan linier Tiga variabel? Ada yang masih ingat Pembelajaran Minggu kemarin? Variabelnya ada tiga, Ibu Ya, variabelnya ada tiga Kemudian Ada lagi? Persamaannya juga Sejap mungkin, Ibu Persamaannya juga tiga Iya, bisa ya Jadi SPLTP itu Yang memiliki tiga variabel Nah, kemudian Ada berapa metode Untuk menyelesaikan SPLTP? Ada yang masih ingat? Di sana ada empat, Ibu Ada empat Yang pertama apa, Agung? Yang pertama apa, Agung? Metode eliminasi, Ibu Iya, metode eliminasi Yang kedua apa, Kartika? Ada substitusi, Ibu Metode substitusi Yang ketiga apa, Rana? Metode gabungan, Ibu Metode gabungan Yang keempat itu apa, ISEP? Ya Iya, metode determinan Ada yang masih ingat apa? Itu eliminasi Itu, Ibu Yang dicoret-coret, Ibu Variablenya, Ibu Yang dihilangkan Iya, variablenya yang dicoret-coret Iya, jadi Eliminasi itu Hilang? Hilang apanya? Hilang variablenya, Ibu Iya, betul Jadi, menghilangkan ya Variablenya Variablenya bisa Misalkan variable X, Y atau Z Kemudian Substitusi apa? Ada yang masih ingat? Substitusi? Mau ganti Dimasukkan Itu, Ibu Yang variablenya Ibu Sepertinya jadi angka itu, Ibu Variablenya jadi angka Setiap angka gitu, Ibu Benar nggak, Ibu Ya, jadi Substitusi itu Yang bukan jadi angka ya Tetapi Menggantikan Betul tadi kata kartik Nah, selanjutnya Dengan mempelajari Sistem persamaan Linear 3G Variable Kita dapat menyelesaikan Permasalahan dalam Kehidupan sehari-hari Nah, untuk kompetensi Dasar hari ini Yang pertama Menyusun sistem Persamaan linier 3 Variable Dari masalah Kontekstual Kemudian Menyelesaikan Masalah kontekstual Yang berkaitan Dengan sistem Persamaan linier 3 Variable Itu untuk Kompetensi dasarnya Ya, anak-anak Nah, untuk Indikatornya Yaitu Menentukan Penyelesaian Masalah Kontekstual yang Berkaitan dengan Sistem persamaan Linear 3 Variable Yaitu dengan Menggunakan Metode Gabungan Kemudian Yang kedua Menyelesaikan Masalah kontekstual Yang berkaitan Dengan sistem Persamaan Linear 3 Variable Dengan Metode Gabungan Ya Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya Untuk Tujuannya Yaitu Setelah Mengikuti Proses Pembelajaran Dengan Pendekatan TPA, CK Dan modal Pembelajaran Based Learning Nah, ibu Harapkan Kalian memiliki Sikap religius Tanggung jawab Dan Bekerja sama Kemudian Mampu Menentukan Menyelesaikan Masalah kontekstual Yang berkaitan Dengan STLTP Ya Dengan Metode Gabungan Nah Untuk Pertemuan Sekarang Penilaiannya Itu ada Tiga Anak-anak Yang pertama Pengetahuan Kedua Keterampilan Dan Sikap Ya Untuk Tahapan Pembelajarannya Kita Mulai Di sini Yaitu Untuk Diskusi Kelompok Nanti Kalian Berkelompok Dan ibu Sudah Membagi Kelompoknya Kemudian Yang kedua Setelah Berkelompok Kalian Mempresentasikan Hasilnya Hasil dari LKPD Yang telah Kalian Selesaikan Nah Kemudian Kita sama-sama Mengkonfirmasi Dan Yang terakhir Yaitu Tahapan Epaluasi Ya Nah Sampai sini dulu Ada pertanyaan Enggak Apa ada pertanyaan Belum 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 Ya Kalau Belum ada Pertanyaan Ya Nah Sekarang ibu Punya video nih Kalian bisa Lihat ya Videonya Dengan Tiga Bisa Bisa kita Tentukan Harga Satu Hammerger Kita Mengetahui Bahwa Harga Satu Hammerger Adalah Rp8.000 Harga Satu Kentang Goreng Adalah Rp3.000 Dan Harga Satu Gelas Minuman Adalah Rp2.000 Rp3.000 Sudah Menyimak Videonya Sudah Bu Sudah Bu Apa Kesimpulan Kalian Dalam Melihat Video Tadi Aku dulu Boleh Bu Ya Silahkan Susi Harga Kentang Goreng Murah Bu Cuma Rp3.000 Oh Iya Bener Harga Kentang Goreng Murah Cuma Rp3.000 Ya Kemudian Apalagi Terus Tadi Hamburgernya Hilang Bu Oh Hamburgernya Hilang Kemana Hilangnya Ya Iya Hamburgernya Mungkin Dimakan Isep Kali Ya Susi Isep Kan Tadi Belum Sarapan Katanya Ya Ya Apalagi Coba Selain Kentangnya Itu Harga Kentangnya Murah Kata Susi Ada Lagi Yang Lain Saya Bu Ya Silahkan Ini Sama Kayak Pelajaran Yang Dulu Ya Bu Kita Pelajari Di SMP Cuma Ini Lebih Banyak Ya Betul Isma Benar Ya Jadi Ini Kaya Pelajaran Pas Di SMP Ya Ketika Kalian Kelas 8 Masih Ingat Kelas 8 Ya Pas Kelas 8 Kalian Lupa Ingat Kayak Lagu Lupa Lupa Ingat Dari Kuburan Ben Ya Jadi Kalau Pas SMP Kalian Itu Mempelajarinya Sistem Persamaan Linear Dua Variable Nah Kalau Yang Ini Tiga Variable Tapi Untuk Metodenya Sama Ya Gabungan Yang Pertama Itu Apa Tadi Mengeliminasi Dulu Ya Anak Anak Ya Yang Kedua Kemudian Baru Disubstitusikan Nah Video Tadi Ya Untuk Mengantarkan Kalian Ya Video Yang Tadi Itu Untuk Mengantarkan Kalian Menyelesaikan Permasalahan Yang Sebenarnya Ini Bisa Dibacakan Dionas Ya Silahkan Bu Ani Mendapatkan Tugas Dari Sekolah Untuk Menyiapkan Paket Hadiah Untuk Siswa Yang Berprestasi Di Sekolahnya Bu Ani Ingin Membeli Alat Alat Tulis Sebagai Hadiahnya Alat Alat Tulis Yang Ingin Dibeli Berupa Buku Wallpoint Dan Penghapus Pada Saat Pembelian Alat Tulis Pembeli Dikenakan Pajak Sebesar 10% Berkaitan Dengan Tugas Tersebut Bu Ani Ingin Melihat Beberapa Paket Alat Tulis Yang Dijual Di Toko Idol Mart Seperti Di Gambar Ada Gambar Penghapus Buku Wallpoint Ya Ibu Berdasarkan Harga Tiap Paket Yang Tersedia Di Toko Idol Mart Maka Tentukanlah Masing-masing Harga Dari Setiap Alat Tulis Baik Berupa Buku Wallpoint Maupun Penghapus Jika Bu Ani Memiliki Dana Sebesar 125 Rupiah Maka Paket Yang Dapat Dibeli Dengan Minimal Pembelian Mendapatkan Lima Penghapus Sudah Ibu Ya Ya Terima kasih Diona Sudah Membacakan Persoalannya Ya Nah Sekarang Ibu Sudah Membagi Kelompok Kalian Ya Kelompok Pertama Yaitu Isep Rana Dan Kartika Kelompok Kedua Agung Susi Dan Diona Kelompok Ketiga Hanan Isma Anis Dan Sri LKPD Sudah Ibu Kirimkan Ke Google Classroom Dan Whatsapp Group Kalian Ya Apakah Sudah Ada Sudah Ada Kalau Sudah 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 Ya Silahkan Download Dulu Susi Dia Download Semuanya Sudah 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 Ada Nobita Pinter Semuanya Kenapa Ada Nobita Iya Disana Ada Nobita Ya Selain Nobita Disana Ada Doraemon Juga Ya Ya Silahkan Kalian Berkelompok Dengan Kelompoknya Masing masing-masing ya. Kemudian bahas soalnya solusinya dicari dan jangan banyak ngobrol ya. Hanan, ada Hanan? Hanan ada? Oh iya. Hanan yang tampak ini hanya kepalanya saja. Hanan, rambutnya saja. Lagi sarapan kayaknya, Bu. Oh iya, lagi sarapan kayaknya ya, Hanan ya. Tadi nggak sempat sarapan sepertinya ya. Bu, suara saya ada, Bu? Ada, Hanan. Bu, Nining. Iya, ada, ada. Oh iya, ini agak delay, Bu. Iya, siap, Bu. Iya. Isep, jangan senyum-senyum sendiri, Seep. Isep, Ibu perhatikan senyum-senyum sendiri nih, Seep. Isep, jangan senyum-senyum sendiri ya. Ibu takut ini kalau senyum-senyum sendiri. Iya. Ada temannya di situ, Seep? Oh sendirian, iya. Kalau senyum sendiri, Ibu bingung ya, Seep ya. Senyum itu emang ibadah, Seep. Kalau senyum sendiri kan kita. Ya Allah, takut ya, Seep ya. Seep, sudah sampai mana dengan temannya, Seep? Oh iya, soal yang pertama. Emang ada soal yang kedua, Seep? Iya. Soalnya ada satu ya, Seep ya. Iya. Iya. Bukannya Pak Ketua aja. Isep itu keseringan sekali ya ke WC izinnya ya. Isep itu ngapain ya di WC ya? Dia mau presentasi, Bu. Iya, dia menghindar. Setiap pelajaran Ibu, dia menghindar terus itu untuk presentasi. presentasi, pasti mengalirkan teriang lainnya. Menjaga protokol kebersihan, Bu. Isep, sering cuci tangan. Iya, menjaga protokol kebersihan, ya Gung ya. Oke, kelompok dua Agung. Wow, keamanan kantin, Seep. Iya. Agung, sudah selesai, Gung, kelompoknya. Ini Bu, lagi ngitung-ngitung, Bu, ini Bu. Ngitung-ngitung. Iya, Bu. Ngitung duit. Ngitung duit. Duitnya siapa, Gung? Dihitung. Ini Bu, yang bisa kali, Bu. Oh, iya, duit Bu Ani ya. Bu Ani itu punya uangnya berapa, Gung? Ayo, lo, ditanyain, lo. Apa ini, Bu? Ayo, dibaca enggak. Berapa? 125 ribu, bukan Bu ini, Bu, ya? Iya, benar, 125 ribu. Berarti benar, Seep. Agung sudah buka LKPD-nya. Jadi, Bu Ani itu bisa membeli apa saja, ya, Bu? Tergantung, Bu. Kalau dia lapar, beli nasi uduk kali, Bu ini, Bu, ya? Ya Allah, Agung. Emang ada nasi uduk di sana, Gung? Agung lapar kayaknya, nih. Agung belum sarapan, ya, Gung, ya? Gimana? Dari SD belum sarapan, Agung, Bu. Tapi udah gemuk, ya, badannya, ya? Belum sarapan, tetap gemuk, ya? Ya, terus kelompok ketiga. Oke, perwakilannya Hanan, ini. Hanan, saya sudah sampai mana mengerjakannya, Hanan? Masih nomor satu, Bu, sama kayak Isep. Masih nomor satu? Emang banyak soalnya, Hanan? Ada satu. Iya, ada satu, ya. Kenapa masih nomor satu, ya? Mungkin ada bagiannya, ya? Ini Ismanya diam aja, Bu. Bantuin, Bu. Oh, Isma diam aja. Coba mana Isma? Isma bantuin Hanan, Isma. Bukang itu dia, Bu. Dari tadi kita aja yang hitung, Bu. Oh, iya. Ini lagi dicoba dihitung, Isep. Ya, silakan berkelompok, ya. Berkelompoknya 20 menit. Sekarang sudah menghabiskan waktu 10 menit. Berarti sisa waktunya 10 menit lagi, ya. Z-nya udah ketemu, nih, nilai Z. Bu, Tentu, 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 Tentu. Ada negatifnya, Tentu, Nia. Itu, ya. Cuma di dalam hatinya. Ugi, aku gini. Iya. Bu, gimana nih? Bagaimana ya kalau eliminasi, ya? Kalau dilihat itu yang atas yang mana? Yang bergeri yang dihilangin itu. Kita belum ketemu nilai XX aja, ya. Yang lain udah ketemu sampai Z. Kita belum. Ayo, cepetan ya. 5 menit lagi ya waktunya, ya. Iya, iya. Ini tadi yang substitusi itu yang dilenyap-lenyapkan itu, ya. Subtitusi itu bukan dilenyapkan, Anies. Yang dilenyapkan itu eliminasi, ya. Oh, iya, Bu, kebalik. Iya, kebalik, Anies. Iya, Bu, lupa. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Hanan, kasih tahu, Anies, Hanan. Iya, Bu, udah dikasih tahu tapi kamu nggak dengerin. Iya, saling berkomunikasi, ya. Biar mendapatkan solusinya. Ada yang sudah mengirimkan jawabannya? Ibu tunggu ya. Kalian kirimkan ke Google Classroom atau ke WA Groupnya aja. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, oh, ini udah ada ini yang mengirimkan. Ini hebat kelompoknya Agung. Kelompok Agung udah selesai paling pertama, ya, Gung, ya? Kelompok 3 juga udah, Bu. Barusan dikirim. Sudah cepat-cepat, Bu. Oh, iya. Terima kasih. Kelompok 3 juga udah masuk. Ini kelompok 1 gimana ini, Sef? Oh, iya. Semuanya sudah terkirim. Oke, tadi untuk proses pembelajarannya, yang pertama diskusi. Yang kedua apa? Presentasi. Presentasi, Bu. Presentasi. Siapa yang mau presentasi? Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Silahkan. Bisa, Pak. Aja, Bu. Kelompok siapa ya yang mau presentasi? Bisa, Bu. Boleh, boleh. Ya, Bu. Kami tunggu, Bu. Udah ada? Sudah, Bu. Kelompok 3, siapa yang mau presentasi? Kelompok 3, siapa yang mau presentasinya? Saya deh, Bu. Hanan nggak mau. Oh, iya. Kayaknya seri aja. Oke. Mau sama ibu? Oh, Anis. Anis, iya. Oke. Mau sama ibu atau sama Anis yang saya screen-nya? Dibantu ibu aja. Ini susah dari HP, Bu. Oke, ibu bantu ya. Anis, kelompok berapa? Nggak, Bu. Ibu boleh dibantu di perbesar, Bu. Di Zoom. Kecil dari HP, Bu. Nggak kelihatan. Ya, ini loading ya. Ya, Bu. Kayaknya ada si komod. Kenapa? Kenapa? Oh, iya. Oh, iya, Anis. Siap, Anis. Mau berapa di Zoom-nya, Anis? Zoom-nya, Bu. Sudah kelihatan, Anis? Sudah, Bu. Bikit lagi. Oke. Nah, sudah. Oke. Silakan, Anis. Ya, tadi sudah diskusi dengan kelompok tiga ya, Bu. Jadi, kita dapat menggunakan sama seperti yang di video, Bu. Pakai eliminasi sama substitusi. Nah, yang pertama itu, kita dari soal ceritanya, membentuk model dulu dengan cara pemisalan. Jadi, buku itu kita sebut X, PowerPoint Y, dan penghapus Z. Nah, terus dari model, kita ubah nih dari sini, paketnya jadi ada tiga paket hemat, ekonomi sama murah. Paket hemat itu, bukunya 8 jadi 8X, PowerPoint-nya 4 jadi 4G, dan penghapusnya 3 jadi 3Z dengan harganya 58 ribu. Nah, yang kedua paket ekonomis itu, bukunya 5, 5X, terus PowerPoint-nya 8 jadi 8Y, dengan penghapusnya 3 jadi 3Z. Nah, harganya 55 ribu. Yang paket murah, bukunya 5 jadi 5X, PowerPoint-nya 4 jadi 4G, dan penghapusnya 2 jadi 2Z. Nah, total harganya 41 ribu. Nah, terus ini lanjutnya kita eliminasi, bu, yang tadi dilenyapkan itu, bu. Ya. Oh, iya. Isinya itu berarti dipilihnya 2 persamaan, 2 persamaan, bu, di pisahnya. Nah, yang pertama itu persamaan 1 dengan persamaan kedua yang dieliminasi Z. Kemudian ketemunya jadi 3X min 4Y sama dengan 3 ribu. Nah, yang kedua itu masih eliminasi Z, tapi untuk persamaan 2 dan 3. Nah, karena beda apa namanya, koefisien ya, bu, ya? 2Z sama 3Z. Ya, koefisien. Iya, karena koefisiennya beda, jadi dikalikan, bu, dikalikan sesuai koefisiennya dibalik. Yang kedua dikali 2, yang kedua dikali 3. Jadi, didapat itu min 5X plus 4Y sama dengan min 13 ribu. Nah, tadi kelompok 3 sempat bingung, bu, ko jadinya minus, tapi pas itu ngitungnya, untung ketemu pas eliminasi selanjutnya, harganya nggak minus, bu. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, jadi nggak ngutang ya? Iya, nggak ngutang. Kan kalau harga nggak bisa minus ya, bu, ya? Iya, betul, Anies. Harga nggak bisa minus, ya? Ketemu itu dari persamaan 4 dan 5, dieliminasi, yang dieliminasinya Y, jadinya X-nya dapat 5 ribu, bu. Iya. Iya. X-nya dapat 5 ribu. Kelompok lain X-nya dapat berapa? Kelompok 1 dan 2? Kelompoknya Isep dan kelompok Agung dapat berapa X-nya? Sama nggak? Sama, bu. Sama, bu. Sama, bu. Sama, bu. Ya, Pak. Berarti dilanjut, Anies, untuk mencari nilai Y-nya. Goceng, bu. Goceng, oke. Goceng. Nah, kalau Y-nya ini, kita pakai substitusi, bu. Substitusi yang tadi persamaan keempat atau kelima dipilih salah satu. Nah, kita pilihnya yang keempat. Kenapa? Karena angkanya lebih kecil, bu. Sama, nggak minus. Biar ngitungnya gampang. Jadi, kan tadi ketemu, kata Agung, Goceng, ya, punya X-nya. 5 ribu. Jadi, dapat 3X, 3x 5 ribu, dikurang 4G, sama dengan 3 ribu, jadi 15 ribu. Kemudian, pindah ruas. Jadi, itu karena masih min, jadi min 4G, sama dengan 3 ribu kurang 15 ribu, minus 12 ribu. Jadi, Y-nya dapat min 12 ribu, dibagi min 4, jadi 3 ribu. Sama, bu. Hasilnya positif, sama dengan negatif. Iya. Untuk kelompok lain, sama nggak hasilnya untuk Y? Sama, bu. Hasilnya sama nggak? Sama, bu. 3 ribu juga. Iya, betul. Berarti, ya. Oke. Iya, lanjut, Anies. Iya, bu. Nah, terus, udah ketemu X sama Y, berarti yang belum kan Z, bu. Nah, kalau Z, berarti ambilnya ke persamaan yang pertama, kedua, atau ketiga yang awal. Nah, ini kita ngambil ke persamaan satu. Itu 8X tambah 4G tambah 3Z, sama dengan 58 ribu. Jadi, X-nya 5 ribu, tadi Y-nya 3 ribu. Jadi, itu 40 ribu tambah 12 ribu, ditambah 3Z. Ya, kan Z-nya belum ketemu. Jadi, 40 tambah 12, 52. 3Z sama dengan 58, pindah rus, jadi dikurang 52 ribu. Jadi, 3Z-nya 6 ribu, maka Z-nya 6 ribu dibagi 3, yaitu 2 ribu, bu. Jadi, terakhir disimpulkan. Oke, ya. Jadi, kesimpulannya. Ya, kesimpulannya. Tadi kan X itu buku, Y itu ballpoint, dan Z itu penghapus. Jadi, satu buku atau X itu 5 ribu, ballpoint atau Y 3 ribu, dan penghapus atau Z adalah 2 ribu, bu. Itu yang kita dapat, ya, kelompok tiga, bu. Iya. Untuk kelompok satu dan kelompok dua, sama enggak? Apakah sama? Kelompok saya, paket hermat, paket murah, bu. Oh, apanya paket hermat sama paket murah? Yang kedua, ya, jawabannya, ya? Iya. Iya. Oke, untuk Anis, ini satu paket ekonomis dan satu paket murah, ya, bu Ani, membelinya. Kalau Agung, tadi apa? Paket satu paket hermat sama satu paket murah, bu. Oh, iya. Kok beda, ya? Kalau untuk kelompok satu, Isep. Kelompoknya Isep, sama enggak kelompok Isep? Beda juga, bu. Beda juga, kenapa berbeda? Di sini. Dari mana bedanya? Paket hermat sama satu paket ekonomis. Iya. Iya. Terus, siapa yang benar dan siapa yang salah, ya? Ada yang mau jawab? Tidak ada yang salah, bu. Yang benar hanya Tuhan yang maha kuasa, bu. Iya. Yang benar hanya Tuhan yang maha kuasa, ya. Kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna, ya, Hanan, ya? Betul, Hanan. Ya, jadi di sini jawabannya tidak ada yang salah, ya. Semuanya benar. Kenapa benar? Karena Bu Ani itu kan memiliki uangnya Rp125.000. Dengan minimalnya, yang harus dibeli adalah Rp5.000 penghapus, ya. Jadi, kalian bisa memilih paket ekonomis dengan paket murah, misalkan. Atau paket ekonomis dengan paket lengkap, ya. Kemudian, nah, bisa enggak Bu Ani itu membeli kedua paket yang harganya Rp58.000? Atau paket pertama, kira-kira bisa enggak? Coba. Bisa enggak? Ada yang tahu? Bisa enggak, Bu Ani? Bisa? Ya, jadi, Bu Ani itu enggak bisa membeli kedua paket pertama, ya, Rp58.000. Ya, kalau Rp58.000 tambah Rp58.000 berarti berapa? Rp116.000. Rp116.000. Iya, Rp116.000. Dikali 10% berapa? Tapi ada pajaknya, Bu. Iya, karena ada pajaknya, ya. Jadi, kurang nanti uang, Bu Ani, kalau membeli paket yang pertama harus membayarnya Rp127.600. Begitu, ya, anak-anak, ya. Ibu stop yang ini, ya. Oke, semuanya sudah paham? Ya, sudah paham, ya. Paham, ya, Bu. Dikit-dikit, Bu. Oh, sudah ada, Bu? Ada, Bu. Sudah ada, Pak. Oke, selanjutnya. Kita ada kuis. Ini yang joget-joget isep. Bukan isep, ya. Nah, untuk kuisnya, sebenarnya Ibu membuat tiga kuis. Tapi, Bu, mau kalian coba dulu yang nomor satu aja dulu. Silahkan, ya. Waktunya lima menit. Jangan nyontek, ya. Nanti dikumpulkannya kemana, Bu? Oke. Biasa dikirim ke Google Classroom, ya. Atau, oh, jangan ke Google Classroom. Japri Ibu aja, ya. Nanti takut isep lihat hasilnya, Sri, ya. Iya, baik, Bu. Oke, dua menit berlalu. Oh, ini sudah ada yang ngirim ini. Siapa, ya? Oh, Agung sudah pertama lagi ngirim. Agung hebat sekali, ya, Agung, ya. Agung sudah selesai. Yang lain sudah? Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Dikit lagi, Bu. Iya. Oke. Ini yang belum mengumpulkan, Rana dan Hanna. Belum, Bu. Ayo, Rana dan Hanna. Bikin lagi, Bu. Tunggu. Ibu, tunggu, ya. Hanya betul-betul ini. Iya. Ibu, tunggu jawabannya. Sudah, Bu. Sudah dikirim. Iya, sudah. Hanan sudah, Hanan sudah, Hanan. Coba. Ya, Hanan juga sudah, ya. Oke. Belum, Bu. Belum? Ayo, Hanan. Tinggal Hanan saja yang belum, nih. Kalau sudah, silakan bilang ke Ibu, ya, Hanan, ya. Hanan sudah? Oke, Hanan sudah. Oke, Hanan sudah. Halo? Suara Ibu, ada. Suara Ibu, ada. Iya, ya. Ya, udah, ya. Tapi ini, Hanan sudah mengumpulkan. Semuanya. Ya, ya, Hanan. Nah, kemudian, selanjutnya, kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini, itu apa aja? Coba, Hanan. Hanan, kayaknya sinyalnya ini, ya. Oke, Sri, kesimpulannya apa aja, Sri, yang udah kita pelajari hari ini, Sri? Jadi, kesimpulannya, kalau kita mau menyelesaikan SPL-TV dengan metode gabungan langkah-langkahnya yang pertama, kita harus mengeliminasi sepasang-sepasang persamaan dengan mengalihkan masing-masing persamaan dengan bilangan tertentu, sehingga koefisien salah satu ubah X, Y, atau Z pada kedua persamaan sama. Nah, kemudian jumlahkan atau kurangkan persamaan yang satu dengan yang lain, sehingga diperoleh persamaan linear dua variable. Lalu, selesaikan sistem persamaan linear dua variable yang diperoleh langkah B dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi, sehingga diperoleh nilai dua buah variable. Lalu, substitusi nilai dua buah variable yang diperoleh pada langkah C ke salah satu persamaan semula, sehingga diperoleh nilai variable yang ketiga. Dan yang terakhir, tuliskan himpunan penyelesaiannya. Begitu, Bu. Iya, betul itu kesimpulannya. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Iya, Bu. Mau bertanya, Bu. Iya. Apa, Bu? Ini nomor satu, apa harus sama semua, Bu? Koefisiennya enggak boleh beda. Iya, silakan, Bu. Kenapa? Suaranya, Bu? Nomor satu, Bu. Koefisiennya harus sama kedua-duanya atau? Iya. Boleh berbeda, Bu? Iya, untuk menentukan koefisien, ya. Jadi, kita itu harus konsisten, ya, Gung, ya. Jadi, kalau mau misalkan yang pertamanya A, B, C, berarti yang kedua, ketiga harus A, B, C juga. Kalau misalnya yang pertamanya X, Y, dan Z, berarti yang kedua, tiga juga harus X, Y, dan Z. Jadi, kita harus konsisten untuk memilih variabelnya, ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Sudah? Cukup. Oke. Cukup, Bu. Kalau sudah, ya, Ibu, oke, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini, ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Nah, kemudian kalian pelajari bahan ajar yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom-nya, dan nanti dipelajari yang untuk pertemuan minggu depan, yaitu metode determinan, ya. Oke, akhiru salam. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran ini. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.